Sebanyak 41 kakak warga perkumpulan Dwi Dharma Semadi di Desa Langgaan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, merayakan perayaan Qingbing yang merupakan penghormatan kepada leluhurnya, yang dilaksanakan setiap tahun dan jatuh setiap tanggal 5 April, bertempat di Aula Serbaguna Area Kuburan Cina, Desa Langgaan Kintamani. Perayaan tersebut dihadiri oleh Bupati Bangli Imade Gianyar, Kepala Desa Langgaan dan Kepala Desa Catur. Kepala Desa Langgaan mengatakan Desa Langgaan merupakan warga yang menganut dua keyakinan atau agama, yakni agama Hindu dan agama Buddha dan merayakan perayaan Qingbing. Hal ini merupakan suatu kebanggaan selaku Kepala Desa karena dengan adanya dua keyakinan kehidupan masyarakat sangat harmonis. Diharapkan ke depan hubungan antara Hindu dan Buddha tetap terjaga dengan baik. Kegiatan pada hari ini kami di Desa Langgaan, saya selaku Kepala Desa, sangat bersyukur karena di Desa Langgaan terdiri dari dua agama, yang pertama agama Hindu dan yang kedua juga ada masyarakat kami yang beragama Buddha. Dan kebetulan juga pada hari ini masyarakat kami yang beragama Buddha merayakan hari Qingbing. Dan ini merupakan juga sebuah kebanggaan bagi kami selaku Kepala Desa karena dengan adanya dua keyakinan di masyarakat di desa kami ini, karena selama ini kami kehidupan antara agama Hindu dengan agama Buddha sangat harmonis. Dan harapan kami juga ke depan supaya tetap hubungan antara agama Buddha dan agama Hindu ini tetap terjaga lebih baik. Ketua Panitia Iputu Mudiarta mengatakan jumlah warga Tionghoa di Desa Langgaan sebanyak 41 kakak. Sedangkan makna dari perayaan Qingbing adalah persembahan kepada leluhur yang puncaknya jatuh setiap tanggal 5 April dengan tujuan supaya leluhur mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan. Menurut Ketua Panitia, warga Tionghoa tinggal di Desa Langgaan sudah ribuan tahun. Pihaknya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Bangli dan Perbekel Desa Langgaan karena sudah mensupport pembangunan tempat ibadah dan bali serbaguna. Kami sampaikan bahwa tempat ini namanya Perkumpulan Dwi Dama Sumadi tempat kita berkumpul adalah warga Tionghoa yang ada di Langgaan yang jumlah kakaknya ada 41 kakak. Kemudian makna dari ari-ari Jembing itu adalah persembahan kepada leluhur yang puncaknya kita rayakan setiap tanggal 5 April setiap tahunnya dimana pada hari ini kita juga memperingati penghormatan kepada leluhur karena beliau mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang masa. Kemudian kita juga di sini di Desa Langgaan ini mungkin menurut leluhur kita sudah ribuan tahun tinggal di sini bahkan bukti sejarah ada di kuburan sana sebelum masa ini kita sudah ribuan di sini yang pada dulunya kita itu mengalut siwa dan budak. Ditambahkannya sarana yang wajib dipersembahkan dalam perayaan Cingbing ini ada 4 kue yang harus dipersembahkan diantaranya kue wajik, kue mangkok, kue ku, dan kue lapis. Dan tidak kalah pentingnya lagi berupa sarana ngosing yang terbuat dari kepala babi, kepiting, ayam, ikan laut, dan itik. Humas Bangli melaporkan.